Intro Objek wisata Benteng Makes atau Benteng Tujulapis Benteng Makes adalah benteng yang terletak di puncak Bukit Makes Benteng Makes ini berjarak kurang lebih 2 km dari dusun Nuawain, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen Sedangkan jarak dari kota Atambua menuju Desa Dirun kurang lebih 40 km atau 1,5 jam perjalanan Konon ceritanya Benteng Makes ini sudah ada sebelum penguasaan Portugis Dan beberapa kali berpindah tangan sampai akhirnya dijaga oleh pahlawan lokal Dari 3 suku lokal yaitu suku Loos, suku Sirigatal, dan suku Monesogo Benteng Makes ini mempunyai potensi wisata yang sangat bagus Untuk dikembangkan menjadi salah satu prioritas unggulan oleh Pemda Kabupaten Belu Sebelum kita menuju ke Benteng Makes, kita terlebih dahulu harus meminta izin kepada para leluhur Melalui ritual adat agar perjalanan menuju Benteng tidak mendapat kendala Mendeng Makin telah tangan seperti dibukis selamat menikmati selamat menikmati objek wisata benteng Makes atau benteng tujuh lapis ini merupakan salah satu benteng peninggalan yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu yang hingga saat ini masih terawat dengan baik untuk mencapai pintu utama benteng Makes pengunjung akan melewati beberapa pintu bersilang dengan susunan batu yang unik dan menarik objek wisata benteng Makes atau benteng tujuh lapis ini memiliki keunikan ada pun keunikannya adalah memiliki benteng dalam bentuk pagar batu sebanyak tujuh lapis yang tersusun rapi, sangat kuat dan masih asli di dalam benteng Makes ini juga terdapat sebuah meriam tua yang terletak di depan pintu masuk benteng Makes yang ketujuh meriam tersebut adalah bekas peninggalan bangsa Portugis bangunan benteng Makes ini tidak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia sendiri tetapi menurut kepercayaan masyarakat sekitar benteng Makes ini dibangun dan disusun rapi dengan kuat karena adanya campur tangan dari para arwah pada lapisan ketujuh dari benteng Makes ini harus dilalui dengan upacara adat yaitu meminta izin kepada leluhur agar membuka jalan menuju sadan ritual adat ini biasanya dilakukan oleh kepala suku atau juru kunci biasanya ritual adat yang dilakukan adalah dengan menghamburkan beras sedikit demi sedikit sambil membaca doa kemudian dengan meletakkan siri pinang dan meletakkan sejumlah uang Lakabokan dalam bahasa bunak atau lingkaran batu yang terdapat dalam benteng Makes ini mempunyai fungsi sebagai tempat bermusyawarah untuk membentuk struktur pemerintah adat setempat selain itu sebagai tempat untuk menyambut kepulangan para pahlawan dari medan perang pada zaman dahulu para pahlawan yang pulang membawa kepala musuh disimpan di tengah-tengah sambil dirayakan dengan tarian likurai dan bidu tempat ini berfungsi sebagai tempat upacara syukuran hasil panen pertama berupa jagung dan padi ladang di bagian luar keliling sadan mod ini terdapat juga kuburan-kuburan raja dan di sebelah kanan pintu keluar sadan adalah kuburan raja laki-laki ada juga kuburan raja perempuan atau naipana kuburan di samping kuburan raja perempuan ini adalah kuburan dari suku Mamulak udara yang kita rasakan di dalam benteng Makes ini sangatlah sejuk maka sangat cocok bagi para pengunjung yang senang dengan udara dingin pasti tidak akan kecewa bagi para pengunjung yang tidak kuat dengan udara dingin disarankan untuk membawa jaket agar tidak merasa kedinginan dinginnya batu dibalutkan dengan hamparan lumut yang tumbuh di batu membuat kita merasa seperti berada di kutub selatan mbak berasal dari mana? Jakarta wow jauh sekali dapat info benteng Makes ini dari mana mbak? kita ke Atambua kebetulan ada pekerjaan lalu kita ada orang Atambua masyarakat sekitar situ kita tanya pariwisata di Atambua ini apa nih gitu kan karena di Atambua pariwisatanya muter-muter situ-situ aja ternyata indah sekali ya begitu datang ke tempatnya bagus sekali ada gurunnya tadi ada padang rumputnya gitu ternyata beautiful sekali apa perasaan mbak ketika sampai di Benteng Makes ini? senang segar banget dan ini alamiah banget ya gitu udaranya dingin sekali takkan saya tapi dingin dingin sekali ya gitu dan disini benar-benar udaranya itu masih original banget ya jauh banget sama kita di lingkungan di Jakarta itu hirup-pikuk dengan asap itu jauh sekali ini sehat sekali disini sehat sehat sekali sangat bagus dan mesti ditonjolkan memang di dunia ini ini the best banget oke mbak apa kesan dan pesan untuk Benteng Makes dan pariwisata di Kabupaten Belu? kesan dan pesan semoga masyarakat Belu bisa menjaga terus pariwisata ini lebih baik lagi ya gitu karena mungkin yang di luar di Jakarta sana yang banyak belum tahu mereka saya rasa akan sangat senang datang ke sini dan akan menjadi tempat pariwisata yang indah kalau ini dijaga dengan baik jadi saran saya masyarakat Belu lebih memperhatikan ini karena ini adalah salah satu tempat penghasilan buat kabupatennya juga bukan gitu seperti itu sih oke terima kasih mbak untuk waktunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih